BP Batam sedang berkonsentrasi untuk menyiapkan desain kota yang modern untuk masyarakat. Kepala BP Batam, Muhammad Rudy, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri agenda halal-bihalal bersama masyarakat Kecamatan Lubuk Baja di Hotel Aston, Senin, 8 Mei 2023, malam. Rudy mengungkapkan jika BP Batam sedang merancang beberapa rencana strategis untuk mempercepat realisasi investasi ke depan. Salah satunya dengan mengkaji desain pengembangan Pulau Rempang sebagai The New Engine of Indonesian Economic Growth dengan konsep Green and Sustainable City. Tidak hanya itu, sejumlah rencana lain pun tak dapat terpisahkan dari upaya BP Batam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Batam. Seperti pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, peningkatan serta pengembangan infrastruktur jalan arteri, serta menyiapkan desain proyek transportasi modern berupa light rapid transit, LRT. Menurut Rudy, desain untuk pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadiem Batam sudah selesai. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses lelang untuk pengerjaannya ke depan. Begitupun dengan desain LRT. Desain proyeknya juga akan rampung dalam waktu dekat. Ketika Batam menjadi kota modern, transportasinya pun juga harus modern. Akan tetapi, masih perlu pembahasan yang detail apakah modelnya yang seperti kapsul atau yang panjang. Masih akan kami kaji, bebernya. Orang nomor satu di kota Batam tersebut yakin, pesatnya pembangunan infrastruktur kota Batam akan selaras dengan kemajuan investasi ke depannya. Terbukti, kota Batam masih mendominasi realisasi investasi di Provinsi Kepri dengan capaian 82,9 persen pada kuartal pertama tahun 2023. Pembangunan kota Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi pun diharapkan menjadi penggerak roda ekonomi Provinsi Kepri. Hal ini seperti catatan Badan Pusat Statistik, BPS, kota Batam. Sepanjang tahun 2022 lalu, ekonomi kota Batam tumbuh sebesar 6,84 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dari dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri dan Nasional yang hanya mencatatkan persentase sekitar 3,15 persen dan 5,31 persen. Batam, 9 Mei 2023 Arias Tuti Sirait. Kabiro Humas, Promosi dan Protokol. Kabiro Humas